Halo guys, kali ini Go Girl bakal ngomongin film-film yang sukses dibikin serial TV-nya. Let's check this out! Serial TV pertama, Sherlock yang dikeluarin sama BBC. Cerita Sherlock diadaptasi dari novel karya Sir Arthur Conan Doyle. Serial ini tayang dalam 4 season, mulai tahun 2010 sampai awal tahun ini. Tahun 2009, cerita Sherlock Holmes sempat difilmin dan diperanin sama Robert Downey Jr. Nah, hal yang paling ngebedain cerita Sherlock Holmes versi film dan serialnya adalah karakter Sherlock itu sendiri. Kalau di versi film, Sherlock terkesan arogan tapi masih punya sedikit selera humor. Di versi serialnya, Benedict Cumberbatch memerleng Sherlock berhasil bikin karakter ini kelihatan intelektual, cerewet, dan antisosial. Serial TV selanjutnya diangkat dari kisah pahlawan kelelawar, Batman. Film-film Batman diproduksi sejak tahun 60-an guys, mulai dari yang diperanin sama almarhum Adam West, Michael Keaton, Vlad Kilmer, George Clooney, sampai Christian Bale. Serial TV-nya diproduksi oleh Fox sejak 2014 dan diberi judul sesuai nemah kotanya, Gotham. Tapi di serial ini, Batman gak jadi tokoh utamanya. Tokoh utama di Gotham yaitu James Garden, polisi yang ngebantuin Batman nakup penjahat. Serial TV selanjutnya, Daredevil. Serial ini diproduksi Marvel Cinematic Universe dan Netflix. Tahun 2003, Marvel ngeluarin film Daredevil yang diperanin sama Ben Affleck. Film tentang superhero Tuna Netra bernama Matt Merdok ini bikin penggemarnya kecewa guys. Soalnya, selain cerita spin-off tentang pacarnya Elektra, Marvel gak pernah ngeluarin lagi franchise cerita Daredevil ini. Baru deh di tahun 2015, serial TV Daredevil diluncurin. Alur ceritanya mirip, tapi di versi serialnya, Matt yang diperanin Charlie Chokes jauh lebih manusiawi. Matt bisa sakit dan terluka, beda sama di versi filmnya yang pesannya kuat banget. Serial berikutnya masih dari Netflix nih. A Series of Unfortunate Events yang diadaptasi dari buku karya Lemony Sneakets. Ceritanya tentang tiga anak yatim piatu dengan kemampuan khusus. Mereka berusaha survive dari tekanan orang tua angkat yang jahat. Sebelumnya, serial ini sempat keluar versi filmnya tahun 2004. Film yang disutradarain Bad Silverlink ini ngegayar Jim Carrey sebagai Count Olaf, sang orang tua angkat. Di versi serialnya, karakter Count Olaf diperanin sama Neil Patrick Harris. And for the last one, kita bahas yang tayang di Indonesia yuk. Kiamat sudah dekat. Pada tau gak sih, sinetron yang disutradarain di Demizuar ini awalnya diproduksi dalam bentuk film tahun 2003. Baru deh SCTV ngeluarin versi sinetronnya tahun 2005. Ceritanya tentang Fandi yang diperanin Andres Tingki yang pengen tobat setelah ketemu cewek berjilbab bernama Sarah. Perbedaan kiamat sudah dekat versi film dan sinetronnya ada di pemeran Sarah. Di versi film, Sarah diperanin sama Ayu Pratiwi. Sedangkan di versi sinetronnya diperanin sama Zestia Adyameka. Nah, itu dia film-film yang sukses dibikin serial TV-nya versi Go Girl. Kasih tau juga versi kamu lewat komen di bawah ya guys. See you!